Terima kasih telah menonton Kalau Pak Bishop saya tanya saya, saya mau apa? Kalau saya suruh menyelamatkan pilot saya sendiri, saya akan minta bom sama TNI. Saya bom semua sendiri, saya marah. Amarah Susi Puji Astuti pecah. Susi murka karena kelompok kriminal bersenjata pimpinan Egyanus Kogoya menembaki sejumlah anggota TNI yang datang untuk mengawal negosiasi damai pembebasan pilot Susi Air, Kapten Philip Mertens. Sebelumnya Kapten Philip membawa lima penumpang dengan pesawat Susi Air dan mendarat di Bandara Paro, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan pada 7 Februari lalu. Namun naas, pesawat itu dibakar KKB sesaat setelah mendarat. Sementara sang Kapten dijadikan Sandra. 24 April 2023 atau dua bulan dalam penyantaraan, pihak KKB pun merilis video Kapten Philip yang mengatakan dirinya dalam kondisi sehat. Bulan dari waktu OPM ditangkap saya di Paro, saya masih hidup, masih sehat. Saya makan yang baik, minum yang baik. Saya tinggal bersama orang di sini, itu duduk bersama, jalan bersama, istirahat bersama. Tidak ada masalah dengan saya. Indonesia lepas bom di daerah sini, jadi tidak usah kalau lepas bom itu bahaya untuk saya dan orang-orang di sini. Susi menyebut Kapten Philip merupakan salah satu pilot terbaik Susi Air. Ia pun membantah keras rumor jika sang pilot asal Selandia Baru itu adalah bagian dari KKB Egyanus Kogoya. Dia menikah dengan orang pangan darang. Dulu ibu istrinya juga bekerja di perusahaan perikanan Soya Coman berapa puluh tahun yang lalu. Nah, beredar rumor bahwa apa katanya, itu sangat tidak benar. Yang mengatakan bahwa mungkin Phil Mertens bersama dengan OPM atau apa, tidak ada. Karena dia adalah seorang bapak rumah tangga. Saya kenal pribadi dengan keluarga istrinya. Hampir 20 tahun sudah, maskapai Susi Air menjelajahi bumi Cendrawasi. Tak hanya sebagai alat transportasi warga, Susi Air kerap membantu pendistribusian logistik pangan hingga kesehatan ke wilayah pedalaman Papua. Maka tak heran, jika amarah Susi pecah, kalau upaya negosiasi damai untuk pembebasan sang pilot, justru dibalas dengan perbuatan biadab para penyandra. Apa dosa saya? Apa salah saya? Saya marah sekali. Saya sudah bersama pemilik maskapai Susi Air, Ibu Susi Pujastuti. Ibu Susi, terima kasih langsung dari pengandaran untuk program Rosi di Kompas TV. Terima kasih. Saya sangat menghargai. Untuk Rosi, ya terbang, terpaksa, grundel-grundel juga, ini lagi enak-enak di rumah, istirahat, kerjain kebun, Rosi perlu. Oke, oke, kita pergi. Sudah, jalan. Terima kasih. Ibu Susi, saya ingat, waktu itu saya lagi ke Medan, hari Pers, 9 Februari, dan kita berdua video call. Saya belum pernah melihat seorang Susi Pujastuti begitu terpukul, sedih, menangis, mendengar pilotnya, Bisandra. Ya, kita terbang di Papua sudah hampir dari tahun 2006. 2005 mulai sedikit-sedikit. 2006, kita mulai betul-betul base Papua dengan satu pesawat, dua pesawat, naik sampai akhirnya 22 pesawat di sana. Papua bukan tempat yang mudah. Selama berapa tahun, kita mulai 2006, 2012, kita punya kecelakaan dengan dua fatalitis. Pilot dan co-pilot kita, pesawat kita juga hancur di Sugapa. Kemudian tahun 2013, satu kecelakaan lagi, satu co-pilot kita. Jadi, Papua, tempat yang sangat spesial, kalau indah-indah sekali. Saya banyak berpergian di Indonesia, Papua adalah salah satu tempat yang membuat saya jatuh hati. yang akhirnya saya berpikir, Papua lah yang membutuhkan pesawat-pesawat kita lebih besar dibandingkan daerah-daerah lain. Dan, ya, saya sebelum tahun 2014, menjadi menteri, hidup di Papua, enam bulan, enam bulan di Jawa, keliling, ke Sumatera, ke Kalimantan. Tapi paling sering, paling lama di Papua. Jadi, mendengar ketika pilot Susi Air, dengan begitu banyak kedekatan dengan Papua, tapi di Sandera. Iya, saya lihat foto dibakar, baru awalnya kita lihat pilot kita tidak kembali. Masih tidak terlalu, cuma kurius kenapa, wonder dia kemana. Dan kebetulan pilot-pilot kita biasanya kalau yang porter, karena mereka ke remote-remote area, mereka biasanya dibekali, ee, smartphone, lalu GPS, ada double GPS, bukan hanya GPS pesawat saja. Kita berharap, ya betul dia lari, karena lihat jalan ke sungai, kan. Tapi begitu muncul, foto dari, kita kan suruh satu pesawat lagi untuk melihat di daerah Paro. Sudah ada asap. Dan kemudian, foto agak dekat, pesawat terbakar. ya, 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 it's like, you're loving one, you're loving things is being rape of you, being taken away from you, it's not easy. Terus dengar Phil, Phil itu sebelum, sebelum berangkat ke Papua, dia ke rumah, nganterin jenang, Dodol, kalau keluarga istrinya itu kan dekat rumahnya di Desa Purbahayu, kurang lebih 10 kilo dari rumah. Dia antar sama anaknya, Dodol, jenang Jawa, jenang Ketan itu. Saya dengar dari istri Ibu Susi Suka, ya, Phil itu salah satu pilot kesayangan. Sebelum dia, tahun 2013 resign, saya pikir dia, mau saya jadikan chief pilot, atau apa. Dan dia kembali, tahun 2020, karena COVID, dia berhenti dari airline di New Zealand, kembali untuk kerja bersama kita. Sebetulnya, dua minggu sebelum, penculikan itu, dia sudah mengajukan resignation, untuk bekerja kembali di airline. Karena, ya, dia tahu, bekerja di Papua itu, resikonya banyak. Satu, resiko, terutama cuaca, resiko kecelakaan, dan, ya, terakhir, sering banyak penembakan pesawat. Tidak terpikir penculikan, karena penculikan kan, untuk kita baru dengar, ya pertama kali ini, gitu. Jadi, ketika akhirnya, kabar soal, penculikan ini, terjadi pada Susie M, ini mimpi buruk, semacam, malapetaka, yang Ibu Susie, tidak pernah pikirkan sebelumnya? It's a shock, it's a surprise, kaget, I cannot believe it. Dan slowly, saya juga merasakan pain, ya, berpikir bahwa, kita selama ini tuh, ya, bekerja kurang apa. Kita dulu, bekerja, banyakan charter awal. Mulai tahun, 2013, Merpati, sudah tidak mulai beroperasi, kita dapat, limpahan pekerjaan, perintis. Kita mulai terbangin. dan paro itu salah satu rute perintis, yang memang sudah dikontrak oleh pemerintah. Kita terbang, ada satu rute, tiga kali seminggu, dua kali seminggu, ya, di lain itu, kita juga sering sekali bantu, misalnya, ada ibu-ibu, hamil, sungsang, gak punya uang, bisa gak dievakuasi, pilot lapor sama saya, ya, evakuasi saja. Not just because someone has no money, then you don't want to take them. Take it. In my cost, ya, Gak perlu ada bayar angka pun. Jadi ini kerasa kemanusiaan, dari seorang Susi Pujastuti, lain Susi R. Saya sebelum jadi menteri, biasanya 6 bulan sekali, saya bikin pengobatan massal, obat-obatan dari Jakarta, saya cuci koreng-koreng anak Papua, bahkan saya bawa anak mamit sekolah di Jawa, sampai SMA selesai, dia terus pulang ke Papua, ya, sudah terbiasa hidup dengan orang Papua. Lalu kenapa Bu Susi begitu marah, kita mendengar percakapan telepon? Ya, dari sendiri menjadi marah. 3 bulan, 3 bulan waktu awal kejadian, saya telepon dengan WA, dengan Pak Budi, karya, this is my colleague, bagaimana ini Pak Budi, terus keluar statement banyak di media, yang katanya itu wilayah merah, Susi R. seharusnya tidak terbang ke sana. saya akan mulai untuk berbicara, tidak, itu tidak benar, saya ingin klarifikasi saya. Tapi ya Pak, Pak Menhu bilang, sudah sabar, jangan salahkan siapa-siapa, kita semua akan tangani masalah ini dengan baik, pokoknya sabar. ya, saya suruh kerja apa saja, Rosie, you know it, bisa, suruh sabar, that's the thing saya, 3 bulan ini swallow kan saya, saya telan, 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 telan. Waktu press conference juga saya mencoba, decent, tidak, ngamuk, tidak ngamuk, so, and then tiba-tiba, Joshua, Bisop Joshua telpon saya, tadinya saya tidak mau angkat, dia WA, dia telpon, dia WA, dia telpon, saya tidak mau angkat lama-lama, ya mungkin saya bisa omong sama dia, dia mau apa. Dia sampaikan omongan ini, ini, kemudian katanya, di podcast saya, Ibu Susi sudah dengar, saya tidak pernah dengarkan podcast, kata, salah satu pengamat militer, katanya, penculikan, dan penyanderaan ini, bukan tanggung jawab pemerintah, dan TNI, mereka tidak usah taken care, itu harusnya tanggung jawab Susi Air. Itu mengganggu, dan, sedikit kepala saya panas, naik sampai ubun-ubun, saya, saya ya luapkan sama, Pak Bisop, segala apa, salah saya apa, kenapa dia seperti ini, saya mendukung, perjuangan, setiap insan, di dunia, termasuk, orang Papua, untuk mendapatkan kesejahteraan, ya tentu, untuk kemerdekaan, tidak mungkin, kita negara NKRI, Papua adalah bagian dari Indonesia, tapi memperjuangkan, kesejahteraan, pembangunan, kesetaraan, itu hak mereka, dan, saya mendukung itu, dan saya ikut, membantu itu, sebisa saya, kenapa kita operasi di sana, paling banyak, juga karena, saya melihat, Papua lebih membutuhkan, bahwa ketimpangan, masih kelihatan di Papua, itu is clear, tapi juga tidak mudah, karena medan di Papua, juga tidak mudah, untuk membangun apapun, di sana sulit, pesawat kita, itu bukan cuma, bawa beras, bawa orang, seng, semen, pipa, paralon, besi, kita bawa semua, di pegunungan itu, kalau ada rumah, dari seng, ada sendal capit, apa semua, itu kita, salah satunya, pesawat kita, yang bawa, jadi, itu logistik, untuk seluruh kehidupan, masyarakat Papua, terutama di dalam pedalaman, bisa bawa 900 kilogram, yang ingin saya tanyakan, adalah, yang begitu, banyak, menjadi perhatian, banyak orang, Bu Susi, adalah kemarahan, seorang Susi Pujastuti, dan sebenarnya, sebuah kalimat, yang sangat punchline, adalah, saya mau apa, kalau saya suruh, menyelamatkan, pilot saya sendiri, saya akan minta, bom, sama TNI, saya bom, semua sendiri, saya marah, ya well, Rosi tahu saya, kenal saya, you know, when I have to deal, with things, it's, dengar seperti itu, kemudian, ada orang yang menyalahkan, dan itu semua, harus jadi tanggung jawab kita, don't you see the pain, and the loss, that we had, how can somebody, blame me like that, kan seperti itu, kan seperti itu, terus kemudian, saya dengar seperti itu, dari Bishop, bahkan ada podcastnya, saya jadi ingat, dulu saya waktu jadi menteri, nengelemin kapal, orang yang sama, juga bilang, saya melanggar, hukum internasional, saya bisa diseret, ke mahkamah internasional, jadi, so, it's the same thing, hal yang sama, going on your mind, dan selama 3 bulan, saya shut my mouth, saya tidak omong, tidak komentar, tidak, apapun, jadi kalau ada orang seperti itu, ya marah saya, nah, lebih marah lagi, setelah kejadian, penembakan, TNI, di, Dorakma, karena, saya juga berkomunikasi, dengan Pak Danrem, dengan, Pak Danjen Kopassus, dengan, Pak Pangdam, dengan Pak Kogabilan, tentang rencana, dan 2 hari, sebelum penembakan TNI, mereka, bikin video, Sembi-Sembi Sambo itu, kan bilang bahwa, mereka ingin, bernegosiasi, ini jubirnya OPM ya, yang dibilangnya, saya juga tidak tahu kebenarannya, persoalannya kita, dengan terfraksinya, dan terisolasinya, wilayah-wilayah Papua, you juga gak bisa yakin, siapa ini, ikut mana, kelompok apa, kita tidak tahu, tapi yang pasti dia bilang, karena juga ada, pesan bahwa, bisa mohon bantu ke Pak Mendagri, untuk bantu, Pemda setempat, bisa membantu, Polda, dan lain-lain, itu yang saya terima, 2 hari sebelum, kejadian penembakan TNI, itu kan sudah hampir lebaran, terus dengar, markas TNI diserang, ya, ya saya ibu, punya anak, nenek, punya cucu Rosy, to know that somebody young man, anak bangsa, ditembakin seperti itu, mereka berbohong, bilang mau negosiasi, tapi ternyata, tembak ini, what? ada yang telpon, ya, fam, saya keluarkan semua, itu adalah cara-cara yang paling, Bu Susi, merasa, cara yang terkejam, bahwa, mau negosiasi baik-baik, 2 hari sebelumnya, mengatakan itu, mengirimkan pesan itu, tapi kebenaran menyerang, itu hal yang paling tidak bisa diterima, oleh Susi Pujastuti, karena itu hianat namanya, how can you say you want to negotiate, and then the next day you shooting, that's, gila, tidak bisa diterima, itu pengkhianatan yang luar biasa, kalau, apapun kalau kita sudah bilang, we go, we go, ada saat, kita punya konflik, lalu 2 hari kemudian, tidak ada angin, tidak ada hujan, ini on process, and then you shoot, the people in the base, saya pikir, sudah tidak manusiawi, saya bilang, dia ada, nah, kenapa saya besoknya, terima telepon, Pak Pendeta ini, karena saya dapat banyak videonya, Pak Joshua, menarasikan teleponnya dengan saya, yang saya pikir sedikit agak lebay, agak, agak betele-tele, was not exactly like that, but in the, di beberapa hal, mungkin saya lebih marah juga, waktu itu, karena, untuk pertama kali, saya bicara tentang, tentang penculikan ini, secara, secara open, secara, tahu, Ibu Susi menahan diri, untuk tidak banyak bicara, soal penculikan ini, selalu dengar dari Ibu Mega, kesabaran revolusioner, yang mana kadang-kadang, saya bilang sama Ibu Mega, mana bisa kesabaran revolusioner, kesabaran yang revolusi, it's two different things, saya selalu tidak setuju, tapi, sesuai dengan arahan Pak Mendup, dengan arahan semua, ini kita, persoalannya kebelik, yuk, oke, saya diam, ada, ada batas kesabaran seorang, puji susias tuti, dan kemarahan itu, dia ekspresikan, dalam hari-hari kemarin, yang kita saksikan, apa yang membuat kemarahannya, harus ia munculkan, Mereka juga, saya pernah ketemu, dengan Daniel Kogoya, di, di, dengan Pangdam, Cendrawasi, waktu itu Pak Zebua, beliau orangnya baik, kenapa Iguanus Kogoya, menjadi orang biadab, kasih bakar pesawat orang, yang selama ini, bawa makanan, bawa, obat-obatan, bawa semua yang dibutuhkan, dan membawa orang Papua, kemana saja diperlukan, apa dosa saya, apa salah saya, saya marah sekali, setelah tahu, mereka bunuh juga, pasukan TNI, yang juga tidak mau ngapa-ngapain, pasukan TNI itu dipersiapkan, untuk mengevakuasi, kalau jadi diserahkan, mereka anak-anak muda, bukan pasukan-pasukan tempur, tapi mereka ditembakin begitu saja, ya saya marah, ikut marah, anak istri yang ditembakin, ini bagaimana, terpikirkankah oleh Iguanus Kogoya, dan kawan-kawan, saya bersama pemilik, Mas Kapai Susi R, Ibu Susi Pujastuti, Ibu Susi, Ibu kemudian seperti berhadap-hadapan, dengan KKB, kelompok kekerasan bersenjata, Ibu kemudian dianggap sebagai bagian, yang ikut berseteru, ikut bersama pemerintah Indonesia, menghantam KKB, sepadankah itu? Ya, kemarin saya dengar, Sambi Sambok, bicara, saya ini adalah bagian dari kolonial, saya bagian dari penjajah, karena saya adalah pemerintah, saya pernah jadi menteri, kemudian, pilot saya juga, karena security clearance-nya, dapat tanda tangan dari TNI, dia juga dianggap bagian dari TNI, sementara tempoh hari di medsos, diributkan dia bagian dari KKB, it's like, apa ya? Terus kita ini mau apa? Mau diapain? Saya untuk saya, Rosy, saya ini orang yang paling peduli dengan kemanusiaan, kalau bisa, janganlah ada darah tumpah, untuk apapun, selama kita bisa membangun bersama, ngapain seperti ini? Betapa korban dari pasukan kita, berapa korban dari orang-orang tidak berdosa, dalam dua tahun terakhir, pembakaran sekolah, pembakaran rumah sakit, pembakaran rumah-rumah, pembakaran orang menjadi hal biasa di Papua. Saya pikir sudah situasi ini tidak bisa dipertahankan seperti ini. Kenapa saya tanyakan ini, Ibu Susi? Karena sebagai seorang pengusaha, biasanya pengusaha itu cari aman. Ya sudah, cari aman dengan pemerintah, cari aman dengan kelompok berseberang pemerintah. Tapi sekarang Ibu Susi itu benar-benar ada di garda terdepan untuk mengatakan, hey saya marah pada kalian yang menculik pilot saya, dan kemudian serangan bertubi-tubi pada Ibu Susi yang mengatakan, oh bagian dari pemerintah Indonesia, penjajah dan lain sebagainya. Sebagai seorang pengusaha, penerbangan, perintis, sepadankah ini? Well, kalau kita namanya melihat sesuatu hal dari sisi the truth, the right things. Truth can be not the right things. Tapi kita dalam dunia usaha, dunia pekerjaan, profesionalisme, kita harus bicara kebenaran. Yang benar. Bukan sekedar kebenaran. You do the right things. Mengerjakan yang betul. Ya kalau kita bekerja seperti sekarang ini, pilot kita juga, sekarang pilot-pilot Indonesia kita, hampir semuanya tidak mau dikirim untuk terbang di Papua. Karena resikonya terlalu besar. Karena resikonya terlalu besar. melihat ada penculikan seperti ini. Dulu mereka, tantangannya hanya cuaca, dan ketelitian, dan juga maintenance yang baik. Itu tantangan yang paling utama dulu. Sekarang ada hal yang tidak terduga. Bisa saja kita baru landing, ada tembak menembak. Bisa saja baru landing, ada pembakaran di sana-sini. Dan yang terakhir terjadi. Pilot kita di Sandera, pesawat kita dibakar. Pilot porter kita sudah dari sembilan orang, empat orang sudah resign. Otomatis mengurangi penerbangan yang bisa kita lakukan di Papua. Dua bulan lalu, kita mungkin ada 20 sampai 25 flight, tidak terbang per hari. Sekarang sudah mulai membaik, tapi masih 11 sampai 13 flight, juga kita tidak bisa terbangin, karena rute itu tidak, kita anggap tidak aman. Dan, semakin banyak beban kita untuk dipikirkan, dan untuk dikalkulasi kembali. ya orang bilang, ya pesawat ada asuransi, benar. Tetapi, begitu ada kecelakaan seperti ini, premium untuk tahun depan dua kali lipat, sama saja bohong. Dan, dan ini kan di luar, di luar kalkulasi kita. Hal-hal seperti ini. Dan yang, yang untuk saya adalah, korban jiwa yang terus-menerus ada. Dulu saya ke Wamena, cantik tempatnya indah. 2020 saya ke Wamena, kiosk yang terbakar banyak sekali. Saya dengar dibakar oleh kakak kami. Saya tidak pernah tahu, dan tidak pernah melihat langsung, mereka itu seperti apa. Karena kita, we don't know it. Tapi melihat bekas, kebakaran, bekas apa yang mereka lakukan. Orang-orang dibakar, di, saya pikir sudah tidak masuk akal lagi. To tolerate. Ini pertanyaan saya, sebenarnya sumbernya seperti ini Bu. Gak ada pengusaha yang seberani, karena gini, pilotnya ibu ini, lagi di Sandra, sama KKB. Sama kelompok yang mengatasamakan dirinya, kelompok yang ingin berpisah, dari Indonesia. Tapi kemudian, ibu dengan sangat beraninya, mengatakan, kenapa Egyanus Kogoya, menjadi orang biadab, yang dianggap sebagai pentolannya, Papua Merdeka. Biasanya, pengusaha gak mau, langsung berhadapan seperti ini. Rosy, tiga bulan saya diam, saya tidak bicara, tidak berkomentar, tidak ngomong apapun. That's not my character. dan saya bekerja banyak di Papua, 70 sampai 90 flight happening, ya airline lain ada, missionaries ada, tapi tetap yang paling banyak terbang, dan masuk ke paling-paling remote area, adalah penerbangan kita. jadi saya tahu, apa yang hilang di sana, untuk masyarakat. Kalau satu pesawat, 900 kilo logistik, 15 sampai 30 persen, itu adalah logistik, berarti sekian, ton pangan, tidak naik ke atas. Ya orang Papua dulu, mungkin suasembada semuanya, tapi civilisation dan modernisasi, telah merubah banyak gaya hidup mereka. Sehingga mereka tergantungan dengan pangan, penyakit juga yang dulu mereka tidak punya, sekarang punya di kampung-kampung kan, karena orang dari kota. Nah kalau ini stop, bisa enggak orang membayangkan, kehidupan di sana update. So ibu betul-betul mengutuk, apa yang dilakukan oleh? Dia melarang penerbangan, melarang, bahkan Sambo menjawab, rekaman telpon saya dengan pendeta, malah bilang, ya tidak apa-apa sekolah dibakar, tidak apa-apa rumah sakit dibakar. Oh ini si juru bicara OPM itu kan? Membalas rekaman saya, yang tadinya maksud saya rekam, supaya kalau nanti ada narasi tentang percakapan telpon kami, itu tidak seperti yang Pak Joshua bilang, kan sedikit agak, untuk saya pikir agak lebay terlalu, over more than not exactly, saya tidak mau itu ada narasi berbeda, saya taping, so I make sure apa yang nanti dibicarain sama. kemarahan ibu dapat dipandang konteksnya seperti apa. Tetapi ketika juru bicara itu mengatakan, gak apa-apa dibakar, gak apa-apa itu, itu malah semakin membuat ibu melihat bahwa apa yang dilakukan oleh kelompok. Saya pikir kita dealing dengan orang-orang yang has no, gak punya human sense, gak punya humanity sense, gak punya kepekaan, kemanusiaan tidak ada, karena ya apa, hakiki kita sebagai manusia, it's become manusiawi. Itu yang membedakan kita sebagai primate tertinggi. Kita ini kan primata, yang tertinggi, lebih tinggi dari simpanse, dari gorila. What makes it different? ya intuisi dan juga feeling of humanity. Ibu, begitu marahnya, dan kemudian sekarang berhadapan-hadapan dengan OPM, atau kelompok kerasan bersenjata yang ingin merdeka di Papua, itu ingin mengatakan, kalau lu ingin merdeka, ya gak usah mengorbankan pilot atau masyarakat yang sebenarnya sedang melakukan perbuatan kemanusiaan di Papua. Itu biadab. Ya, memperjuangkan kebebasan, memperjuangkan humanity kemanusiaan, tapi Anda ambil, Anda rampas kebebasan orang lain, Anda lakukan hal-hal yang tidak manusiawi. Bagaimana? Anda katanya memperjuangkan kemerdekaan, Anda memperjuangkan kemanusiaan, lalu Anda membunuh, Anda menyandera. Doesn't make sense untuk saya, Rosie. Saya tidak berhadapan dengan apapun, dengan siapapun, tapi saya berhadapan dengan people that know humanity. Itu saya akan lawan. Saya akan bicara bahwa itu tidak benar. seorang Susi Pujastuti berani langsung berhadapan dengan OPM atau KKB. whatever name, OPM, KKB, whatever. If you are doing things yang tidak berperih kemanusiaan, merampas kemerdekaan orang, ya kita bisa hanya berteriak, itu tidak pantas, itu tidak patut, itu kejam, itu biadab. dan bikin saya marah. Bahwa saya hopeless, tidak punya apapun untuk melawan, hanya dengan omong saja saya bisa melawan. That's it. Ya saya berharap, dengan kejadian seperti ini, ya kita semestinya, apa ya, ya utamakan pembangunan Papua, itu sangat penting, karena ketimpangan, dan apa mungkin menyebabkan juga perasaan kecemburuan masyarakat di sana. Good governance yang baik, korupsi yang tinggi juga harus diberantas, karena itu penyebab ketimpangan. Penyebab orang jadi tidak puas, karena yang banyak uang, yang kaya-kaya, yang miskin-miskin. yang memang mau tidak mau, kita harus akui, di Papua itu terasa sekali. Dan ini adalah PR kita semua. PR pemerintah pusat, PR pemerintah daerah, kita sebagai pengusaha, anak bangsa, PNS, TNI, Polri, harus bahu-membahu. Oke Bu Susi, saya bisa kemudian memahami kemarahan Bu Susi, meskipun pada saat pertama saya lihat, uh berani banget, karena kemudian seorang Susi, Puja Susi banyak diserang, yaitu pesawatnya dibakar, pilotnya disandera, tapi sempat beredar isu, sang pilot itu adalah pendukung KKB. Apa yang sebenarnya menjadi inti persoalan, dan apa kata Bu Susi? Bagaimana minta TNI ditarik, sementara mereka dibantai, kan tidak mungkin, pendeta Phil atau Pak Bishop, enggak mungkin toh, ingin komunikasi, ingin negosiasi, dua hari kemudian mereka bantai TNI-TNI, bagaimana? Saya tidak habis pikir. Saya bantu anak-anak di Mamet, di Karubaga, di semua tempat, saya bisa bantu. Saya cuci luka anak-anak, saya sekolahkan anak-anak Papua, kenapa pesawat saya dibakar, pilot saya diculik, apa? Apa kejahatan saya, sehingga mereka jahati saya seperti ini? Lalu kemudian tiba-tiba, oh mereka mau negosiasi, dengan TNI dan Polda, saya sudah senang, terus kemudian, dua hari kemudian, ditembakinya TNI, yang ada di Duragma. Itu kan apa? Katanya mau negosiasi, tapi kalian bunuh putra-putra bangsa, saya jadi lebih marah lagi. Mau diambil apa? Sementara orang lain, yang cari untung saja di Papua, kalian biarkan. Masih bersama saya, pemilik dan perintis maskapai Susi R., Ibu Susi Pujastuti. Ibu Susi, banyak yang kemudian menuding, bahwa penyanderaan ini adalah penyanderaan-penyanderaan. Karena dilihat dari fotonya, kalau kita lihat, banyak yang kemudian punya impresi, mengatakan, ah jangan-jangan, ini bukan genuinely disanderaan, tapi sandera-sanderaan. Ya, awal saya pikir itu orang, ya ngomong seenaknya saja, tapi getting lately, makin banyak. Ternyata, tapi di cek account-account itu, kan banyak yang tidak valid juga di medsos, account-account booth, account-account baza. So, ya saya pikir sudah tidak apa-apa, tapi kalau dituduhnya dengan gesture-nya Phil, ya namanya orang di sandera. Dia disuruh telanjang, nari-nari juga pasti dikerjain. Namanya orang lagi di dalam sandera, apa pun harus dilakukan? Dia sendirian di sana, they will do anything, kepada dia kalau dia tidak nuruti. Tapi ya ujungnya kan terkatakan juga, setelah saya bicara dengan pendeta Phil Erary, kan ada balasan dari Sembis Sambo. Dia menuduh pilot juga bagian dari tentara kita. Nah, itu yang saya bilang. ya, di sini dibilang pilotnya bagian dari KKB, KKB bilang pilotnya adalah bagian dari TNI, Ibu di tengah-tengah, tergencet. Ya, so, ya untuk saya sekarang ya, yang penting kalau KKB atau OPM, atau whatever organization, they name themselves, I don't care. Mau namain apa saja, silahkan. Mereka harus bebaskan, dan kembalikan Phil sehat, tanpa syarat, itu adalah jalan negosiasi yang benar. kembali ke pemerintah, membangun Papua sama-sama, itu saya pikir akan lebih terpuji untuk mereka. Bu Susi, enggak mungkin kalau usul pendeta, Phil kan TNI suruh tarik pasukannya. Sementara dia kan masih harus menjaga keamanan di Papua. Pilot kita juga masih di Sandara. Kan tidak mungkin, apalagi sejak kejadian kemarin, markas TNI ditembaki, apa mereka suruh tarik pasukan. enggak tidak mungkin. Jadi, ya kalau kita mau negosiasi, ya negosiasi. Bukan, bukan bersarat-bersarat begitu. Saya cuma mohon, demi keberlanjutan kehidupan di Papua, kecukupan logistik di Papua, untuk masyarakat Papua. Demi kebaikan semua, bebaskan Phil, tanpa syarat, dan mereka duduk berunding, atau apa dengan pemerintah. Kita bukan bagian dari itu, ya dia yang harus bicara. Tapi memang saya ikut bicara di sini, melihat pembangunan di Papua jauh dari merata. ini yang harus segera dibereskan. Korupsi yang sangat tinggi, saya akan bicara lagi, korupsi ini juga sangat merusak. Tatanan kehidupan bangsa, karena pembangunan jadi tidak, tidak jadi. Saya bisa dapat sens dari Ibu Susi bahwa, Ibu Susi bisa merasakan kok, kegelisahan, kecemasan, kesedihan, kemarin masyarakat Papua. Tapi jangan, enggak kayak gini caranya. Ya bukan. Dan dia malah menuduk, saya pikir, kemarin saya sudah, sebetulnya sebelum kejadian, telepon ini, saya nonton BBC-nya Pak Wenda, di BBC Wawancara. Dia juga minta, Phil dibebaskan. Out of yang lain, saya tidak setuju bahwa, dia bawa selama ini di Papua, banyak pembunuhan, apa-apa. Saya pikir, justru huru hara, yang mereka bikin sendiri, yang terjadi. Yang saya tahu, tahun 2020, di Wawancara, karena ada kejadian, pembakaran misalnya. Itu saya pikir, kenapa, Papua itu begitu dekat, dengan kekerasan, di antara mereka. Kalau namanya perang suku, itu biasa. Dengan panah, dengan apa. Saya sering lihat, kita landing, ada yang perang-perangan, gitu ya. One or two killed, but it's between them. Itu tradisi, atau apa ya, it's fine. Tapi kalau sudah melibatkan, civilian, apalagi orang luar, pendatang, yang saya dengar, bahkan beredar video-video kekerasan, terhadap para pekerja, yang sedang membangun, tower, dan lain-lain. Itu sih saya pikir sudah, out of mind, sudah, sudah tidak masuk akal, dan gila, menurut saya. Tidak pantas untuk, kita juga mestinya membuat sensor, untuk tidak mengedarkan itu. Oke. Video-video seperti itu. Ya, itu banyak sekali disebarkan di social media. Berikutnya Ibu Susi, saya ingin bertanya pada Ibu Susi, what next? Karena akibat penyanderaan sang pilot, penerbangan Susi Air dihentikan. Lalu bagaimana nasib warga, di pedalaman Papua? Mereka tidak dapat logistik, mereka tidak bisa dapat obat-obatan. Di mana tanggung jawab, Susi Air? Tahun 2006, kita masuk Papua. Sekarang ini ya, tidak bisa melayani lagi. Tentu banyak sebabnya, bukan cuma, ya satu armada berkurang, dengan dibakarnya pesawat kita. Tahun lalu kita kehilangan satu, sekarang satu. Yang kedua, juga confident di antara pilot-pilot kita, tidak memungkinkan adanya penerbangan lagi, di wilayah pegunungan. Dan ini akan sangat sulit. Jadi resignation juga, akan tinggi, bila penyelesaian Kapten Filip ini, tidak bisa baik. Bersama saya, pemilik maskapai Susi Air, Ibu Susi Pujastuti. Ibu Susi, Ibu pada pertama kali, kompres 1 Maret, itu pertama kali Ibu bicara, dan habis itu tidak bicara lagi, sampai sekarang Ibu bicara di, bersama saya di Kompas TV. Sekali lagi, terima kasih. Ibu mengatakan bahwa, sorry, sudah tidak bisa lagi ada penerbangan ke Papua, padahal penerbangan perintis ke Papua itu, isinya logistik, bahan pokok, pengobatan. Ibu, kalau itu dihentikan, Ibu gak kasihan sama masyarakat Papua? Ah, it's dilemma, it's pain. sakit, sebetulnya. Tapi, kita juga kehilangan kemampuan kan, Rosie. Jadi, kalaupun sekarang, saya mau terbang, kita tidak punya pilot. 50% pilot kita sudah resign, yang di porter, yang di karavan juga sama. Pilot-pilot Indonesia tadi, saya sudah bilang, mereka tidak mau, diminta untuk terbang, jadi co-pilot di Papua tidak bisa. Untuk mendidik pilot porter, kita perlu 6 bulan, sampai 1 tahun. Kalau ada trainernya, ada instrukturnya, belum lagi, rute, rute training, rute-rute, kan setiap tempat berbeda, wind curve-nya berbeda. Papua penerbangan itu sangat kompleks, terutama wilayah pergunungan. Jadi kalau Ibu bilang, maaf masyarakat Papua, maaf rakyat Papua, Susi Air belum bisa terbang lagi ke sana, itu bukan karena, seorang Susi Pujastuti tidak bertanggung jawab, pada masyarakat Papua. Ya. Kasian mereka ya Bu? Mereka? Ya saya ingin bertanggung jawab, but we don't have capacity. Kita tidak punya, tidak bisa saya memberikan confidence, kepada pilot-pilot kembali, untuk terbang. Dan yang saya pikirkan juga, ya kadang-kadang tidak bisa tidur, selain memikirkan, feel di sana bagaimana, cuaca di sana juga sangat dingin. Kalau kita orang Jakarta, pakai AC paling 17, 18, di paru atas sana, daerah pegunungan sekitar, paru duragma, itu kalau malam bisa, menggigit sampai 5 derajat, 6 derajat, can be icing juga kan. Jadi, ya terpikirkan, kalau mereka makanan tidak cukup, apa tidak, ya banyak di kepala, makanya ya, kalau berpikir lagi, betapa kehilangan armada, sekarang porter tidak diproduksi lagi, oleh pabriknya. Saya ingin memperlihatkan, foto Ibu Susi, bagaimana Ibu, sebenarnya dekat sekali, dengan Papua, mengobati anak-anak Papua, tidakkah memori ini, bisa? Ini sangat sakit, Rosie, tapi, itu sebabnya saya sangat marah, sangat marah. Lihatlah, saya suka melakukan itu. tidakkah ini kecintaan, seorang Susi Puja Stuti, pada Papua? Betul, saya suka melakukannya, dan sekarang, ini menjadi sulit. Ya, marah, ketewa, sagit hati, segala macam, sangat marah. Makanya, kalau, saya kemarin, ngomong seperti itu, ya di telpon, marah, emak-emak, kalau sudah marah, ya say anything, ya. They're lovely kids, anak-anak itu, kayak kemarin dapat video, pilot kita dikasih ayam, sama orang sana juga, yes. Tapi, ya untuk kembali, pulih, need time, kalaupun ada pilotnya, kita training kembali, mungkin 6 bulan, sampai 1 tahun, sawatnya juga, sudah berkurang, dan ya saya tidak tahu, yang menggantikan porter, karavan tidak bisa, kalau yang tempat itu, cuma bisa masuk porter, karavan tidak bisa masuk, hanya helikopter. Helikopter, untuk durasi, dari timika, sampai sejauh, itu tidak bisa juga, jadi tetap harus ada porter yang, yang membawa suplai minyak, supaya bisa pulang heliknya. Saya pikir sangat tidak baik, untuk masyarakat di pegunungan saat ini. kami juga tidak baik, mereka juga tidak baik. Jadi apa, yang diuntungkan, yang dicari itu, dari perjuangan ini apa? Kekerasan, death of people, yang innocent, not enough food, hunger, apa yang dicari. It's, so bad. Saya bisa, sangat merasakan, sungguhnya kecintaan, seorang susi puja studi, belada Papua itu, kalau kita tidak pernah tahu, besar sekali. Dan patah hati, sebenarnya, harus mengatakan, sorry masyarakat Papua, kami tidak bisa lagi, beroperasi, ke Papua. Itu sebuah cerita, yang sangat menyedihkan, dan mematahkan hati. Tapi kemudian, itu berubah jadi kemarahan. Saya melihat seorang susi puja studi kembali, dan mengatakan, oh kalau saya ditanya, apa yang harus saya lakukan, saya bom sendiri. Ya karena persoalan ini, semakin lama, semakin mengorbankan, banyak orang Rosy. Kita tidak tahu, orang di atas sana, berapa banyak. Pendagang, kemarin saya dengar ada, ibu-ibu masak, tidak ada makanan, lagi bahan makanan, padahal dia suka kasih-kasih, sama anak-anak, karena pesawat tidak datang. Kemarin sudah ada video-video, yang mendungu, kedatangan pesawat. Ya, ya karena, that's the only way, tidak ada jalan, kalau jalan pun mungkin, berhari-hari. Apa yang ibu bisa katakan, pada masyarakat Papua? Ya, saya bersedih, saya meminta maaf, bahwa, ketidakmampuan kita, untuk kembali terbang, seperti biasa, memenuhi kebutuhan, masyarakat. yang kedua, yang kedua, ya saya ingin, masyarakat Papua juga, ujungnya harus mengerti, dan sadar, bahwa, memperjuangkan hak, memperjuangkan, keinginan-keinginan, dan cita-cita mereka, dengan kekerasan, dengan penyanderaan, itu bukan jalan yang terbaik, dan mestinya, masyarakat Papua, tidak mendukung itu. Tidak boleh mendukung itu. Dengarkan, sekolah dibakar, tidak apa-apa, nanti bangun lagi. Saya pikir, statement itu, dari seorang jubir, organisasi, yang memperjuangkan, kesetaraan, kemerdekaan, itu, tidak masuk akal saya. Saya pun males, nanggepinnya, nanggepin apa, komentar ibu, tentang, apa, orang yang, tidak apa-apa, sekolah dibakar, tidak ada apa-apa, mesjid dibakar, gereja dibakar, apa saja dibakar, tidak apa-apa. Itu yang ibu Susi bilang, biadab. Tidak apa. Apa saja kau bakar, tidak apa-apa. Nanti bangun lagi. Kau pikir, wahres, tidak coba. Tidak masuk akal. Gila. Saya pikir, dulu saya dibilang, orang gila, banyak yang lebih gila. Ini gilanya beda, ibu Susi. Terakhir, ibu Susi. Saya benar-benar, begitu mendengar, percakapan, telepon bahwa, kalau saya ditanya, apa yang saya akan lakukan, saya akan bom sendiri. Mak-mak lain, juga akan berbuat, yang sama. Tiga bulan, lo disuruh, diplesterni mulut, karena situasi, dan kondisi, karena timur ini, harus begini, harus begini. Tutup mulut, tiga bulan. Tidak ada, ya itu ya. Enough is enough. Ada yang telpon, saya bilang, kamu tanya saya apa. Sudah gitu, disalahin lagi. Itu harus tanggung jawab kita. Jadi ini kemarahan apa? Kemarahan mama. Kemarahan mama lah. Ya Susi selalu begitu. Saya pikir, mama lain juga di posisi saya. You di posisi saya, seperti apa? Saya di posisi, tapi mungkin, saya gak seberani itu. Apalagi dengan tongkatnya. Kalau tongkat ini, bisa meledak, saya ledak ini. Bu Susi, thank you so much. I'm really appreciate it. Selamat terbang kembali, ke Pangandaran. Susi sudah di Pangandaran. Terima kasih secara khusus datang dari Pangandaran Jakarta dan kembali ke Jakarta. Saya terus Ibu Susi and love you. Love you too. Hopefully I have all my strength. Terima kasih sudah menyaksikan Rosie. Saya Rosie Anasila Lahiri. Tetaplah di Kompas TV, independent. Terpercaya. Terima kasih. 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 Terima kasih.